Nah, ini ada limau kecamatan Rawan Karhutla ini loh. Masyarakat diimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar. Status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Muarujambi menjadi perhatian khusus pemerintah. Selain rutin melaksanakan patroli, masyarakat juga selalu diimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Arno ini bisa membahayu kan? Dan juga, apalagi cuaca sekarang kan tidak nentu loh. Kadang panas, kadang hujan. Bagaimana informasinya? Kita pantau di pantauan. Bang Jek! Siaga darurat kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Muarujambi mendapat perhatian khusus pemerintah. Tim gabungan dari BPBD Muarujambi bersama TNI Polri, masyarakat peduli api dan unsur terkait lainnya yang telah disiagakan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Muarujambi. Ardanus, kepala BPBD Kabupaten Muarujambi, saat diwawancarai beberapa waktu lalu mengatakan, dalam satu minggu terakhir tidak ada titik panas yang terjadi di Kabupaten Muarujambi. Namun, pada minggu sebelumnya terpantau satu titik panas dan bisa cepat diatasi. Sejauh ini, wilayah yang menjadi kawasan rawan Karhutla di Kabupaten Muarujambi, yaitu Kecamatan Kumpe yang merupakan lahan gambut. Karhutla Kabupaten Muarujambi, sekarang kami sudah memilih tahapan yang pertama, sudah mengeluarkan SK siaga darurat. Kemudian tahapan kedua, SK personil sudah, kemudian kami sudah melaksanakan akur siaga untuk kesiap siap pegang kita untuk mengatasi Karhutla Kabupaten Muarujambi. Tip panas untuk minggu ini tidak ada, tapi minggu kemarin tidak ada. Tapi masih aman? Masih aman, dan kami selalu melaksanakan petruli sekarang. Jadwal petruli dari BPPD Kabupaten Muarujambi, kemudian MPH Masyarakat Pulih Api, kemudian dari PNI dan Polisi. Dirinya menambahkan untuk wilayah rawan Karhutla di Kabupaten Muarujambi, yaitu ada lima kecamatan. Di antaranya kecamatan Kumpe Ulu, Kumpe Ilir, Taman Rajo, Jaluko, dan Mestong. Namun demikian, seluruh wilayah di Kabupaten Muarujambi juga tetap waspada terhadap kebakaran hutan dan lahan, terutama saat memasuki musim panas. Novia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan.